Penemuan bocah dalam karung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi perbincangan. Jasad bocah berusia 10 tahun tersebut ditemukan dalam keadaan terikat di dalam karung belakang rumahnya sendiri. Kurang dari 24 jam, aparat kepolisian berhasil mengungkap sekaligus menangkap tersangka pelaku perampasan nyawa gadis berusia 10 tahun tersebut. Digutip dari tribun Jabar, tersangka ternyata juga masih remaja dan merupakan tetangga korban. Hal tersebut disampaikan ke Polresta Bandung Kombes Hendra Kurniawan. Hendra mengatakan sebelum menghabisi korban, pelaku berinisial D17 tahun juga mengaku sempat berupaya meruda paksa korban. Namun polisi masih mendalami pengakuan tersebut. Di tubuh korban juga ditemukan luka akibat benda tumpul serta ditemukan sperma. Pelaku memberikan pengakuan kepada penyidik bahwa dirinya terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut saat melihat korban lewat depan rumahnya. Pelaku lantas membekap korban dan membawanya ke gubuk. Korban juga sempat melakukan perlawanan terbukti dari adanya bekas cakaran di tangan pelaku. Hendra mengatakan pihaknya menemukan banyak video mesum di handphone pelaku. Pelaku pun mengakui jika selama ini dirinya seringkali menyaksikan video share tersebut. Pelaku juga disebut telah menyiapkan lakban untuk menutup mulut korban dari rumah. Bahkan untuk menutupi jejaknya pelaku bahkan sempat ikut mencari korban bersama para tetangganya yang lain. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolresta, Bandung. Pelaku dikenakan pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan. Dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sebagai informasi, psikolog klinis dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Aulia Iskandar Syah mengatakan mereka yang memiliki gangguan psikopati tak memiliki penyesalan atas perilaku melanggar hukum. Kecenderungan gangguan psikopati ini bisa dipicu faktor genetik hingga faktor psikologis. Semakin banyak faktor pemicunya, akan semakin besar kemungkinan seseorang terbentuk menjadi psikopat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!